Bung Bram, selamat sore, sehat selalu. Selamat sore Aiman, sehat selalu. Bung Bram, jadi batal semua ini PPKM level 3, jadi sesuai dengan PPKM yang sekarang ada di wilayah masing-masing. Kalau Jakarta misalnya, Jabodetabek lah kurang lebih, level 2 begitu ya hari ini? Betul, dikebalikan pada assessment pandemi di setiap daerah, jadi tergantung di level PPKM di setiap daerah seperti apa. Untuk level 2, Jabodetabek ini karena memang menjelang Natal dan Tahun Baru atau memang karena ada kondisi khusus? Kan sebelumnya level 1. Ya, jadi kita, kalau untuk yang Nataru, ada lima hal setidaknya yang menjadi pertimbangan pemerintah kenapa kita menyesuaikan terkait kebijakan PPKM level 3 untuk seluruh wilayah Indonesia. Yang pertama memang dari data terkini, pemerintah melihat data secara mingguan dari angka BOR, angka testing, sampai angka reproduction rate, semuanya menunjukkan membaik. Jadi itu yang pertama. Lalu yang kedua ada data serosurvey di mana pemerintah mensurvey antibodi dari masyarakat dan hasilnya menunjukkan antibodi dari masyarakat itu tinggi. Itu sangat baik artinya. Antara lain karena capaian vaksinasi nasional untuk dosis pertama itu sudah mencapai 68 persen dan untuk dosis yang kedua mencapai 47 persen dan ini sudah di atas dari target dari WHO. Jadi merupakan capaian yang sangat baik dari pemerintah dan jajarannya. Lalu yang ketiga adalah hasil evaluasi terkait dengan karantina pelaku perjalanan luar negeri. Sebagai mana kita ketahui, pemerintah meningkatkan masa lama karantina dari 3 hari, dinaikkan jadi 7 hari, dinaikkan menjadi 10 hari, dan untuk yang berasal dari daerah-daerah tertentu menjadi 14 hari. Lalu hasil evaluasi menunjukkan karantina berjalan dengan baik dan angka kasus positif yang dari pelaku perjalanan luar negeri itu ada tren penurunan. Jadi hanya 5. Lalu setiap angka kasus itu selalu kita lakukan genomic sequencing untuk mengetahui variannya. Setiap yang positif ini? Yang positif pelaku perjalanan luar negeri. Jadi kan ada yang positif itu dia. Meskipun PCR di negara asal itu bisa jadi negatif, tapi ketika pemerintah Indonesia memiliki kebijakan tes PCR lagi begitu sampai bandara, dan ternyata ada yang positif, dan kalau yang positif langsung kita karantina. Dan lalu juga sampelnya kita lakukan genomic sequencing untuk memeriksa apakah ada varian yang kita sekarang coba monitor sangat tertat yaitu Omikron. Ternyata sampai kemarin tidak ada bukti adanya varian Omikron. Jadi ini merupakan salah satu tulisan yang sangat baik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Lalu yang keempat tentu saja dari masukan para ahli dan kajian terkini seperti Pak Iwan dari UI juga banyak menyampaikan pandangannya. Lalu yang terakhir adalah aspirasi dari masyarakat. Bagaimanapun juga tanpa ada dukungan dari masyarakat kita tidak akan berhasil menjalankan kebijakan ini dengan baik. Jadi boleh saya simpulkan apa yang kemudian disampaikan kenapa PPKM level 3 dibatalkan jelang Nataru sebelumnya tanggal 24 Desember sampai 2 Januari 2023 karena kondisi COVID di Indonesia terkendali. Ya puji Tuhan Alhamdulillah terkendali ya Iman. Iya dan itu yang menjadi pembatalan. Dan kita tentu ada klausul dalam tanda kutip syarat-syarat walaupun PPKM level 3 dibatalkan tapi ada syarat khusus jelang Nataru nanti. Betul. Nah untuk perayaan tahun barunya justru akan kita perketat Aiman. Jadi ini lagi-lagi salah satu ada dua hasil evaluasi dari PPKM. yang pertama adanya tren penurunan protokol kesehatan dari masyarakat. Lalu yang kedua adanya potensi mobilitas pada saat Nataru. Kedua hal ini menjadi salah satu pertimbangan mengapa untuk perayaan tahun baru itu dilarang dan tidak boleh ada kerungunan. Meskipun juga kemudian ada kritikan. Kenapa kemudian yang menyampaikan ini bukan seorang ahli tapi Pak Lut Bin Sar Panjaitan. Meskipun kita tahu Pak Lut adalah komandan penanganan PPKM di Jawa Bali ya. Tapi tentu ada hal yang krusial yang bisa disampaikan ketika itu disampaikan oleh seorang ahli misalnya. Ini kan menyampaikan hasil dari rapat kabinet Aiman. Termasuk soal terkendali tadi. Apakah betul-betul terkendali atau tidak? Apa alasannya? Tentu ini menjadi pertanyaan Bung Bram. Oke baik. Jadi kalau untuk pemerintah mendapatkan kajian misalnya salah satunya epidemiolog ambil contoh dari FKM UI disitu tertulis dengan mengacu pada reproduction rate arti itu disebut bahwa kondisi sekarang ini terkendali. Jadi yang menyampaikan kondisi terkendali itu sebenarnya para ilmuwan dan epidemiolog dan pemerintah menggunakan itu sebagai salah satu acuan dalam menetapkan satu kebijakan. Meskipun tentu epidemiolog tentu ada perbedaan tapi ya itu wajar, hal yang wajar. Tapi pemerintah mengklaim bahwa sejumlah ahli epidemi atau epidemiolog dan juga pakar kesehatan lainnya menyatakan bahwa Indonesia saat ini setidaknya sampai hari ini itu kondisi COVID-nya terkendali. Jadi saja kita diskusikan Aiman mungkin dari beberapa epidemiolog yang berbeda pandangan itu menurut saya wajar namun apabila kita mengacu pada formula atau data yang menjadi pedoman dari WHO salah satunya kan tadi reproduction rate, angka kematian, angka bor, angka kasus, angka positivity rate itu semuanya menunjukkan sesuai dengan standar WHO. Lalu angka vaksin Indonesia juga di atas dari target WHO. Jadi menurut saya kita asuhannya sudah evidence based policy Aiman. Oke, terakhir saya ingin tanyakan kepada Bung Bram apa yang bisa disampaikan kepada publik jelang ya walaupun nanti tetap ada aktivitas, tidak ada cuti bersama tapi tentu sudah merupakan tradisi bertahun-tahun ada kegiatan mungkin menjelang Natal atau tahun baru nanti meskipun semua itu tidak diperbolehkan dan tidak ada. Tapi siapa yang bisa menjamin kemudian ketika itu dilakukan berkelompok tapi besar misalnya? Ya, harapan dari pemerintah tentu saja tidak akan ada pelarangan yang terlalu besar bagi masyarakat karena situasi memang dalam kondisi terkendali. Namun kita tetap harus waspada dan hati-hati dan berdasarkan evaluasi dari pemerintah karena kepatuhan dari protokol kesehatan inilah yang terus akan kita dorong terutama di titik-titik yang rawan kerumunan pemerintah juga sudah berkoordinasi dengan Satgas di daerah untuk titik-titik yang rawan itu harus ada Satgas yang menjadi PIC kemarin kami juga melakukan komunikasi dan kunjungan ke gereja bertemu dengan Bapak Karinal kita sudah melihat sendiri bagaimana untuk perayaan Natal nanti akan ada Satgas khusus di setiap tempat ibadah yang akan merayakan ibadah Natal dan itu adalah salah satu upaya dari pemerintah bekerjasama dengan tokoh agama supaya protokol kesehatan bisa lebih disiplin, Naiman. Termasuk di gelar hybrid, jadi ada yang online juga, ada yang offline juga? Betul, karena ada batasan kapasitas untuk tempat ibadah. Oke, baik. Terima kasih Abraham Iru Tomot, Naga Ali Utama Kantor Staff Presiden. Bung Bram, terima kasih. Sehat selalu.